Halo semuanya, di video kali ini formatnya sedikit berbeda nih, karena kali ini saya tidak bermain game, tetapi saya akan memberi beberapa sugesti atau lebih tepatnya saran kali ya. Yap, jadi saya akan memaparkan 7 hal yang bisa diimplementasikan atau dimasukkan ke dalam game Roblox Car Driving Indonesia Revamp. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru saja mampir dan menonton konten video ini, kenapa kalian tidak tekan tombol jempol ke atas dan jangan lupa tekan tombol merah itu racing. Bagikan juga ke teman-teman sebaya kalian. Yuk langsung saja kita masuk ke inti dari video ini. Di pembahasan pertama, Cuaca. Buat kalian yang main game Roblox Hot Wheels Florida, Greenville atau sejenisnya, pasti kalian ketika bermain akan bertemu dengan yang namanya hujan. Ya jadi tidak ada salahnya kan kalau game buatan dari negeri tercinta kita sendiri ini ditambahkan fitur cuaca hujan lainnya di dunia nyata. Kedua, fitur pengunci kendaraan atau lock door. Loh fam, bukannya fitur ini sudah ada di dalam game Roblox Car Driving Indonesia Revamp? Ya memang fitur ini sudah ada, tapi kayak masih setengah-setengah gitu loh. Kalian tahu kan kalau bagian yang benar-benar terkunci hanya sisi pintu supir atau pintu drivernya saja. Nah mungkin akan lebih baik jika fitur pengunci kendaraan ini bisa untuk semua pintu mobil jadi player lain benar-benar tidak dapat menaiki atau menumpangi mobil kita. Ngomongin soal fitur pengunci kendaraan, mungkin staff atau developer Gerter Raving Indonesia bisa kasih beberapa kendaraan mewah dengan fitur alarm lockway atau follow me home. Ketiga, Start-Stop Engine. Bayangin di beberapa versi sebelumnya, Roblox Car Driving Indonesia ini sudah menyebabkan fitur tersebut. Tetapi kenapa fitur ini dihilangkan ya? Iya-iya, saya tahu beberapa player tidak peduli dengan fitur ini, tapi kalau saya lihat, sebenarnya fitur ini termasuk salah satu fitur yang penting yang membuat sensasi berkendara jadi lebih realistis. Bayangin kalau kalian keluar kendaraan dan lupa untuk mematikan mesin, bisa-bisa bensin kalian terbang bercuma tuh. Keempat, Cruise Control. Roblox Car Driving Indonesia Revamp sudah ada banyak tipe atau jenis mobilnya, mulai dari yang merakyat sampai golongan konglomerat. But, ya kali ini kendaraan harganya sudah di atas 2 miliar rupiah, tapi nggak ada Cruise Control-nya. Saya yakin Cruise Control ini bisa dimasukkan ke dalam game Roblox Car Driving Indonesia, karena saya sendiri juga sudah pernah melihat game lain yang memiliki fitur Cruise Control tersebut. Jadi seharusnya developer atau staff Car Driving Indonesia Revamp tidak begitu sulit untuk memasukkan fitur yang satu ini ya. Kelima, Odometer atau Tripmeter. Jujur, saya nggak tahu apakah hal ini bisa dimasukkan ke dalam game Roblox Car Driving Indonesia, karena selama ini ketika saya bermain game dengan tema mengenuhi kedaraan di Roblox, saya belum pernah menemukan game yang mengimplementasikan fitur Odometer atau Tripmeter ini ke dalam gamenya. Mungkin fitur ini nggak berguna bagi beberapa player ya, tapi teman-teman, jujur. Bayangin, kalau fitur ini beneran ada, dan harga jual mobil bekas pun juga berpengaruh ke kilometer kendaraan kalian. Semakin banyak kilometer, harga jualnya pun terendah, dan begitu pula sebaliknya. Keenap, Test Drive. Saya yakin 100% kalau fitur yang ini sangat-sangat berguna bagi player Car Driving Indonesia Revamp. Di suatu keadaan ketika kalian bingung membeli kendaraan, di mana harga dari kendaraan-kendaraan tersebut sangat mepet dengan budget keuangan kalian, pasti banyak player yang akan menggunakan fitur yang satu ini. Ya, simpel saja. Kasih waktu player untuk test drive mobil selama 2-4 menit di dunia nyata, dan ketika waktu tersebut habis, kendaraan yang dicoba oleh player tersebut otomatis akan kembali ke dealer atau showroom. Ketujuh, Rent Car. Oke, jadi kalian masih ingin mencoba kendaraan tersebut dalam jangka waktu yang lama, tetapi di saat yang bersamaan, kalian tidak ingin menghabiskan banyak uang hanya untuk membeli kendaraan tersebut. Solusinya adalah dengan menyewa kendaraan. Harga sewa juga tergantung ke jenis kendaraannya ya. Kalian mungkin juga bisa membeli waktu sewa, bisa 1 jam atau 2 jam. Semakin lama waktunya, juga semakin tinggi harga sewa kendaraan tersebut. Jadi bagaimana? Apakah kalian setuju dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi? Atau apakah fitur-fitur tersebut berguna untuk diimplementasikan ke dalam game Roblox Car Driving Indonesia Revamp? Kalau kalian punya tangan sendiri, kira-kira apalagi nih, hal yang perlu dimasukkan ke dalam game CDID Revamp? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Siapa tempe tahu ya kan, developer atau staff CDID Revamp melihat video ini dan melihat komentar kalian di next update, eh beneran dimasukkan. So, buat kalian yang menonton sampai akhir video ini dan suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa tinggalkan tombol jempol ke atas dan subrek di Youtube channel ini. Sampai jumpa di next video. See ya! Sampai jumpa di next video.